Peristiwa G30S PKI yang terjadi pada 1 Oktober 1965 menjadi hari paling berkabung bagi tentara nasional Indonesia dan bangsa Indonesia. Tak hanya di Jakarta, operasi pembunuhan para jenderal Angkatan Darat juga terjadi di Yogyakarta. Dua orang perwira TNI gugur dalam peristiwa berdarah yang terjadi di wilayah Kentungan, Sleman, Yogyakarta. Korban kekejaman PKI di Yogyakarta yakni Kolonel Katamso yang saat itu menjabat Komandan Korem 072 Yogyakarta dan Letnan Kolonel Sugiyono yang menjabat Kepala Staff Korem 072 Yogyakarta. Peristiwa bermula ketika pada 1 Oktober 1965, berita tentang G30S PKI di Jakarta mulai tersebar ke seluruh daerah. Kala itu Katamso langsung mengirimkan staffnya ke Semarang untuk melakukan koordinasi di Kodam 7 di Ponegoro. Katamso juga meninggalkan Yogyakarta. Ia sudah dijadwalkan pergi ke Magelang untuk bertemu Pangdam di Ponegoro, Brigjen Suryo Sumpeno. Kepergian Katamso ternyata sudah dinantikan oleh salah satu anak buahnya yang berkhianat dan bergabung dengan PKI. Anak buahnya yang berkhianat itu yakni Kepala Seksi 5 Korem 072 Kodam 7 di Ponegoro, Mayor Mulyana. Mayor Mulyana langsung mengambil alih Korem 072 Yogyakarta. Ia dan pasukannya menanti kepulangan Katamso untuk dilakukan penculikan. Ketika kembali dari Magelang, Katamso tak tahu jika ia telah dikhianati oleh anak buahnya. Pasalnya ia tak kembali ke Korem 072, melainkan langsung pulang menuju ke rumah dinasnya di Jalan Jendral Sudirman, nomor 48 Yogyakarta. Pada 1 Oktober 1965, sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, 3 jam setelah Katamso pulang dari Magelang, penculikan terhadapnya dimulai. Rumah Katamso disergap. Ia yang tak ingin keluarganya terluka berusaha kooperatif dan kemudian dibawa ke markas komando Yon El di daerah Kentungan, Sleman, Yogyakarta. Sejak ditangkap pada sore hari, Katamso disiksa bersama Kepala Staff Korem 072 Pamungkas, Letkol Sugiyono hingga malam hari. Meski mengalami penyiksaan yang sadis, Katamso berusaha bertahan. Bahkan dalam kondisi sekarat, ia masih sempat berbicara bahwa ia sangat mencintai Presiden Soekarno. Diduga kala itu Katamso tak tahu bahwa pasukan yang menculik dan miksanya adalah pasukan pemberontakan PKI. Katamso berusaha meyakinkan bahwa ia merupakan pendukung setiap Presiden Soekarno. Pasalnya Dewan Jenderal yang dibunuh dalam peristiwa G30 SPKI di Jakarta diduga ingin mengkudeta Soekarno. Setelah berjam-jam mengalami penyiksaan, Katamso kemudian menghembuskan nafas terakhirnya pada 2 Oktober 1965 dini hari. Sama seperti aksi G30 SPKI di Jakarta, jenazah Katamso dan Letkol Sugiyono dibuang dan dikubur di sebuah lubang di kompleks markas Komando Yonel, Kentungan. Jasad Katamso dan Sugiyono baru ditemukan sekitar 10 hari setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1965. Jasad keduanya kemudian diangkat pada tanggal 21 Oktober 1965 dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Semaki, Ubulharjo, Yogyakarta. Sama seperti korban G30 SPKI lainnya, Katamso dan Sugiyono dianugerahi gelar pahlawan revolusi serta memperoleh kenaikan pangkat Anumerta. Pangkat Katamso menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjem. Sementara itu Sugiyono juga memperoleh kenaikan pangkat menjadi kolonel. Terima kasih telah menonton!